oke pertama-tama thank you banget bro ya buat waktunya malam hari ini udah bisa join sama sukor gitu ya di tiktok kita malah lagi bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Chuan Troopers gitu kan dan untuk topik kita hari ini kan cari momentum nih Chuan di kuartal 3 dan tentunya kan lagi ada beberapa teman-teman dari Chuan Troopers yang mungkin mau nanya-nanya tentang insight lu atau nggak pendapat lu ya tentang beberapa saham tuh boleh ya bro ya ditanyain ya boleh banget justru kalau karena ya sayang banget sih iya iya betul-betul ya jadi buat teman-teman Chuan Troopers kalau misalnya ada pertanyaan nggak usah nunggu sampai di akhir sekarang aja kalau mau nanya boleh tapi nanti kita tampung dulu atau lah mungkin nanti along the way kita ngobrol kalian bisa langsung aja kita lompat-lompat nanya juga nggak apa-apa sih ya oke langsung aja nih bro ya jadi kalau misalnya kita lihat market kan sekarang lagi naik terus nih ya hari ini kalau nggak salah gua lihat IHSG itu di naik ya 0,27% ya dari kemarin di 6917 nah mungkin secara general aja lu ngelihat market itu sekarang gimana tuh apa tanggapan lu melihat market sekarang oke so ini live maksudnya kenapa kita bilang momentumnya momentum Q3 ya karena gua sebelumnya kan pas live sama yang sebelah ya ini ada Jo juga nih langsung masuk terus langsung keluar dia langsung chat para lu masa nggak mau sama syukur kan kita langsung bikin momentum teman-teman jadi memang kalau kita lihat ya udah bulan Juli nih ada Q3 kenapa saya bilang momentum karena nanti hari Kamis ini kan FOMC ya biasanya kan betul ya nah ini momentum banget kalau untuk biasanya general itu saham-saham itu pada diskon jadi kalau yang udah lihat IHSG naik-naik terus gitu sebenarnya kita udah profit taking sebenarnya nah tapi kenapa kita bilang momentum Q3, Q3 itu kan Juli, Agustus, September bener ya nah justru di hal-hal ini lah kita mencari momentum yang bener-bener bagus kayak misalkan ada beberapa banking ya tadi ada nyanyi BTN ya itu tadi kita bahas secara chart sebenarnya so emang kita memang kita kasih ya kita boleh juga kita taruhan ya sih kalau mau dari lu juga kan kita main taruhan kemarin kan makan malam ya kan tapi ini Q3, Q3 ini adalah titik bottoming dimana IHSG itu bakal reversal itu sih dari penangkan gua oke 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 ya gua jadi penasaran nih gua kalau mau nanya lu lu tuh sebenarnya lebih ke trader atau investor sih gua? nah ini nih sekarang nih jadi karena kalau kita lihat ya gua itu sekarang lebih kayak TKI sih bro apa TKI? trader ke pleasant investor soalnya soalnya bukan apa maksudnya gini kita kalau mau trading kalau kita lihat ya karena kan gua tidak jalan gua scalper ya kan yang pertama itu gua harus akui dan kedua dana yang gua kelola kan cukup lumayan lah ya untuk ini jadi kalau untuk sekarang kita semester 1 semester 2 gua lebih prefer gua trading di forex nah cuantinya ini gua baru masukin ke saham ya kan nah jadi kita ngomongnya tender complex investor tapi semester 2 ini sudah mulai baik nih kenapa? karena gua lihat kayak kemarin ya gua yang pas gua live gua bilang info BBRI BBRI gua bang kita udah profit 2% itu easy banget seminggu loh bro ya kan gua bilang seminggu beri bakal 5600 itu hit gitu loh jadi gua kayak kayak memberikan apa karena kan gua lulusan dari Pak Gemma ya si IT kan jadi gua bisa ada beberapa backtest yang bisa gua bilang kita bisa mendebak time astrologinya lah kapan gitu hit dan segala macem so ya itu sih menurut gua yang gua bilang TKI karena kita gini loh sekarang lu lihat deh sekarang RTA ya bro ya lu kalau lihat RTA itu semester 1 kebawah itu dibawah 10T semua bro bener gak? jadi kalau kita mau memaksain trading pun agak berat jadi lebih baik kita jadi invest aja sih sementara nah tapi udah membaikinnya kita udah mulai boleh agak main besar nih kita main ya 1% 2% per bulan kan lumayan kayak gitu bro i see i see oke jadi emang bener sih kalau misalnya backgroundnya forex emang sebenarnya lebih kandang ke trader lah ya bro ya abis dibilang itu kan swing trader lah kalau di saham kita ngomong swing trader lah karena kalau kalau sekarang kita nggak bisa kita tidak bisa memastikan kalau kita bisa profit seminggu tapi kalau kita in a range ya sebulan itu untuk di saham kita 1% 2% nah it's okay mesti dapet lah di market seperti sekarang kayak gitu oke 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 ya iya 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 nah jadi kalau misalnya yang ngelihat dari nah kalau misalnya kita ngelihat dari pergerakan IHSG sekarang itu secara teknikal tuh gimana bro tanggapan lu apa nih mungkin buat temen-temen pengen ngeliat nih kan tanggapan lu ini bisa jadi insight juga nih buat mereka gua sambil pakai layar kali ya sebentar boleh 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 banget bro ini gua kompon ini gua off dulu ya setelah kelihatan sebentar hab kita ubah posisi dulu ini agak berantakan sorry sebentar dulu ya oke yes ya entah dulu kita agak berantakan tadi juga baru kelar live oke so ya ini kayak keseharian kalau trading ya jadi pagi sampai sore bursa Indonesia malem bursa luar so kita dari komposite nah kalau kita lihat sebentar nah kalau kita lihat ya hari ini kan apa namanya market kita kan udah istilahnya jenuh ya bro ya nah kalau gua bilang kan karena gini ini percaya nggak percaya sih ya sebenernya ya gua agak susah menafsirkan karena kadang-kadang pelajaran pelajaran apa metode astrologi ini kayak menurut orang-orang itu kayak agak nggak jelas tapi menurut gua semua yang kita pelajari dan kita backtest itu ada hasilnya sih sebenernya oke nah so karena kemarin pasannya adalah moon cycle ya gua nggak mau moon cycle ya itu tuh IHS itu sebenernya sudah membentuk titik bottoming nah dia itu pada umumnya itu dia harus namanya koreksi dulu nih bro koreksi baru kenapa gua bilang momentum di Q3 kan karena biasanya kalau kita melihat IHSG ya IHSG itu setiap akhir bulan itu pasti koreksi bro sampai yang namanya habis kalau kita tahu NFP non phone payroll nah baru minggu 1 minggu 2 kita udah mulai cheap in tapi baik-baik lagi kita itu kan nggak ngelihat apa namanya kita kan nggak membeli IHSG nih bener nggak jadi kalau gua pribadi ini gua mendebak analisa gua sebenernya IHSG ini kan bullish nih tinggal tunggu biar dia turun ke bawah dulu baru naik atau nggak langsung terbang ke atas ketika dia langsung breakout breakout sorry sebentar nah atau dia langsung breakout ke atas karena kalau memang dia breakout ini akan terjadi ya kita tahu namanya window dressing ya bro santarelli gitu tapi so far secara secara apa namanya secara majority sebenernya market kita itu masih sideways bro sebenernya nggak dibilang uptrend uptrend juga gitu loh masih di area-area sini gitu kecuali dia sudah black 7000 nah itu baru konfirmasi sudah mulai ada potensi reversal triple top atau kita ngomongnya base drop segala macem gitu ini untuk pandangan gue menurut IHSG jadi menurut kita yang baru mau entry saran gua tunggu dulu aja setelah FOMC karena saham ini kan kita berpintar-pintar kita entry kita setelah kapan gitu kayak gitu sih view IHSG dari gua oke siap-siap thank you ya Bro ya untuk view-nya dari teknikal dari IHSG menarik ya jadi dari cara lu ngejelasin juga gampang dicerna gitu ya buat temen-temen yang baru istilahnya Cuan Troopers mungkin yang baru istilahnya mulai sama banyak juga bro Cuan Troopers yang baru mula trading baru mula testing ya jadi memang bener random lah ya temen-temen yang lagi nonton sekarang dan gue pengennya semuanya tuh dapet gitu kan apa yang dipelajarin atau diskusi malam hari ini tapi jadi penasaran juga nih sama lu founder Cuan Time kan ini kalau ada Cuan gue biasanya langsung pay attention banget nih kan mungkin lu kira-kira bisa cerita dikitnya nih Cuan Time itu apa ya komunitas kah jadi gini sebenernya Cuan Time ini ya mungkin buat yang masih baru ya kenalin dulu ya jadi Cuan Time ini sebenernya gue diriin itu pada saat tahun 2018 nah nama Cuan Time ini sebenernya pengen aja kan kita sebenernya finansial nih pengen apa namanya kalo Cuan Time gue ngomong eh kalo makanan kan Cuan Ki kan ya kan udah ada tuh bahkan Cuan Tin kan gitu jadi gue bilang aduh makanan aja restoran aja pasti Cuan nih kan Cuan Tin berarti udah Cuan masuk lagi in kan nah gue bikin juga nih berarti bikin nama jadi gue namanya itu harus unik lah ya bro ya jadi kalo lu liat lagu kita itu ada namanya ada Clover Clover itu sebenernya Wooji lah Wooji itu kayak yang gue belajarin dari mentor gue kita dalam trading itu kita harus mengambil apa yang negatif itu dengan kita membuangnya secara positif jadi trading itu kayak gitu bro nah Cuan Time sebenernya kita Cuan in the right time jadi gak selalu kayak kita tiap hari gitu kan yang penting kita as a target makanya kita selalu Cuan in the right momentum makanya gue bikin momentum 23 gitu oke oke gue suka banget nih tadi kata-kata Cuan Time jadi Cuan in the right time jadi karena memang kalo Cuan Time itu kesannya kayak terus-terus Cuan itu kan sebenernya kalo kita realitanya kan gak bisa gitu ya bro ya kan ya kan tapi ya bener sih momentum juga ya nah oke oke temen nih sebelum kita lanjut lagi ya buat temen-temen disini aku mau ingetin kalo misalnya ada pertanyaan boleh aja langsung ditanya di comment section atau enggak di QnA box ya dan juga aku mau ingetin kalian buat temen-temen yang mungkin baru join sekarang terus ketinggalan di beberapa menit awal ini ajilatnya bakal di save nih jadi buat temen-temen yang mau nonton bisa cek nanti di instagramnya superfekuritas gitu oke nah tadi kan gue ngobrol tentang momentum gitu ya jadi kira-kira sekarang di pasar modal kita itu ada momentum apa tuh di Quartal 3 contohnya selain dari kalo misalnya ada kabar baik dari FOMC gitu menurut lu kira-kira ada ada faktor-faktor apa nih yang sampe lu bisa bilang ada momentum Cuan di Quartal 3 oke momentum contohnya ya pertama tadi lah suku bunga dipertahankan bro iya gak dimana kalo suku bunga dipertahankan ini kan which is kalo untuk sektor-sektor kayak banking kayak properti dimana kayak kayak gue nih yang trading suka pake refinance ya kan kita pinjam modal ya kan itu sangat menurut banget gitu loh jadi which is orang itu jadi meminjam duit karena kan pasar modal ini kan kita dimana tempat kita mencari modal bener ya namanya kan pasar modal bukan pasar baju gitu kan nah jadi jadi dengan suku bunga yang baik ini dipertahankan which is itu good good announcement lah buat perusahaan-perusahaan company jadi dia bisa wah udah mau akhir tahun nih anggaran udah hutang tinggal segini kita refinance lagi nih aset nih ya kan jadi nambah uang kucuran dada lagi kayak gitu sih bro secara momentum itu ya positifnya ya karena kalo kita liatnya kayak misalkan kayak dia naikin suku bunga kan otomatis orang males hutang bro ya kan jadi kayak apalagi kayak gue ya yang beli rumah cashflow pake KPR kan kalo bunga naik kan kita jadi males beli rumah lagi bro ya kan gitu jadi kalo dengan bunga yang baik ini kita bisa ya make some business lah ya gitu i see bener 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 jadi mungkin faktornya tadi yang udah lu mention dari mempertahankan suku bunga dari inflasi kita juga yang melandai gitu ya bro ya kan kalo kita liat juga jadi istilahnya inflasi melandai juga buying power masyarakat juga besar dan akhirnya bisa banyak melakukan konsumsi juga gitu kan kalo misalnya kita ngomongin tentang tadi rumah gitu ya sektor property gitu kan jadi bisa apa ya banyak terjual juga lah ya istilahnya kan kacang goreng bro bukannya bener bener tua kacang goreng disini ya makanya itu lah jadi itu lah terputarannya kurang lebih kayak gitu ya kalo misalnya kita liat oke 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 nah emm jadi kalo misalnya secara in general dulu deh kita mau tutup dari sentimen global dulu kali ya sekarang itu berarti masuk dalam kategori moment wait and see menurut lo gitu ya atau ada tetep opportunity nih yang bisa diperhatikan sama cuan trooper there is always opportunity bro karena kan gue bilang kita itu bukan kita itu bukan beli IHSG gitu selalu ada opportunity gitu jadi ini kan marketnya bilangnya IHSG nya sideways tapi ada saham yang meledak ya kan kayak beberapa IPO 30% segala macem semua kan kita belinya saham bukan IHSG selalu ada bonusnya garanti bukan wait and see gitu ya 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 nah oke jadi buat teman-teman mungkin kan ada yang beberapa mungkin kadang-kadang kan selalu yang dibahas tuh IHSG gitu ya general tapi ternyata kan sebenarnya gak semua saham bahkan sektor mengikuti ya es nih gitu kan nah kalo misalnya kita masuk ke sektor nih kira-kira di kuartal 3 atau semester 2 lah semester akhir tahun ini ada gak nih sektor-sektor yang menjadi sektor-sektor favorit lo atau sektor-sektor yang masuk ke dalam wakil selu nih satu mah pasti finansial number one bro the best bro finansial yang memberikan menurut gue return di semester 2 itu ya untuk di banking itu bisa 5-10% bro semester 2 ya kita ngomong ya 5-10% itu kita boleh kita boleh betting lah kalo misalnya itu starbucks coffee boleh lah kita betting nanti projection nya gitu terus yang kedua energi pastinya sektor energi karena kita tahu di winter ini kan kayak koal-koal ya batubara itu juga menjadi hal yang bagus di kuartal 3-4 ini dan yang ketiga yang gue bilang tadi udah ngasuk hubungannya direndakan makanya sekarang kan ke mall-mall itu banyak namanya mega KPE kan jadi properti sih properti kayak gitu 3 sektor ini sih lah ya menurut gue yang bakal energi kan energi banking banking finansial sama eh properti apa sih properti banking sama energi iya iya nah sektor itu lah oke kalo misalnya gue bawa pertanyaannya nih sama lu nih Henry sektor yang menurut lu kurang menarik lah gitu buat lu kurang menarik oke iya kurang menarik menurut gue itu consumer bro hehehe consumer itu gue jauhin gue udah kayak eh maksudnya ada yang pasti kenapa kita gak full all in disitu gitu lah maksudnya beritanya udah bagus dan maksudnya storytellingnya udah bagus ya kan ngapain lu kalo gue dalam gue sekarang yang gue trading itu gue lebih ke concentrate trading kayak mungkin cuma satu foto foto itu tiga saham gitu tapi kayak dapet cuanya dang gitu lumayan daripada kita di persegi banyak kalo gue sekarang kayak gitu karena cara style trading gue udah agak berubah sekarang sama yang dulu kalo dulu kan sebar kayak machine gun ya kan sepuluh satu jackpot gitu gue sekarang udah gak kayak gitu lah udah capek gak kaya-kaya soalnya jadi lebih enak concentrate gitu hehehe iya iya harus concentrate oke oke jadi kalo buat lu itu trading strategy atau apaan itu lebih pilih satu aja gitu ya kalo gue lebih enggak sih gue lebih pilih kayak tadi tiga sektor udah stop gitu jadi gue pilih the best one apakah dia under value ataukah ada martin obsekti nya ataukah dia bisa bisa memberikan return berapa persen dalam sebulan gitu oke 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 iya oke iklan dulu kali bro ya boleh jadi buat temen-temen cuan trooper aku mau ingetin lagi kalo ada yang mau nanya-nanya udah mulai ada banyak nih yang nanya-nanya tentang saham nanti kalian kita tanyakan Henry ya malam hari ini pertanyaan-pertanyaan akan dijawabin tapi tetep kalo misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di comment section atau enggak di di Q&A di question box nya ya temen-temen ya dan disini kalo kalian belum ada punya rdn akun rdn bisa buka di form.sukorsekuritas.com aplikasinya kalo ini kalo mau download bisa dicek part by super securitas ya temen-temen ya oke ya kita lanjut lagi nih bro ya jadi wah ini banyak-banyak nih oke jadi gini deh tadi lu mention banyak mengenai sektor banking gitu ya nah ini jadi cukup jadi cukup menarik juga ada beberapa pertanyaan temen-temen nih disini itu nanyain tentang banking kita sambil lompat-lompat aja kali ya mau nanya-nanya boleh-boleh ya mengenai beberapa saham banking yang udah di mention nih ada yang nanya tentang BBTN oke nah ini tanggapan lu gue kalau BBTN view nya bebas kalo misalnya strategikal atau apapun yang lu tau boleh di send oke BBTN BBTN ini kan menurut gua kalo gua pribadi ini kan saham yang under value ya bro bener ya saham yang under value tapi dia tidak pernah untuk sampai saat ini ke value nya itu jadi kayak di PHP gitu loh kayak cinta lu diganteng dan dia gak pernah ke harga itu aduh 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 dan yang kedua saham BBTN ini baik lagi ya bro maksudnya style orang beda-beda ini kalo ada orang yang ingin chart margin of safety segala macem ya yaudah BBTN is a good choice cuman gua kasih tau masih banyak bank BUM itu yang memberikan yang return lebih bagus kayak BRI BMRI sama BNI gitu loh kalo gua pribadi dari saham ini gua gak menyentuh karena ini yang pertama kalo gua trading karena gini investor itu kan dia beli di harga murah ya kan sedangkan kalo gua pribadi gua itu campuran investing sama trader dimana gua mencari harga yang murah dan membeli di momentum yang tepat gitu loh jadi lebih cuannya lebih maksimal nah makanya dari sini tuh untuk BBTN gua pribadi menghindari karena ya balik yang pertama kalo temen-temen lihat mungkin belajar teknikal ya segala macem ya mungkin temen-temen bisa dilihat ini kan masih istilahnya ada namanya bearish flag jadi bearish flag ini adalah kelanjutan trend untuk turun temen-temen jadi gua pribadi saham ini gua bakal skip karena ini in the end besok kan ini ini kan kalo yang gua lihat ya dari dari view-nya ya kalo bisa short kita short enak nih ya kan kita lihat dari view-nya aja makanya DXY-nya itu naik disini dollar-nya naik kan indeksnya naik karena gini patokannya simpel banget kalo misalkan kita trading saham saham Indonesia itu patokannya di dollar kalo misalkan dollar yang menguat rupiah pasti melemah which is saham-saham dindo itu bakal turun kayak sekarang ini kan ada news nih ya kan ini news dimana DXY-nya naik nah saham-saham itu juga pasti gak beberapa ya maksudnya sektor-sektor yang berhubungan dengan ini ya yang rupiah lah ya maksudnya kalo kayak misalkan kalo USD naik kan biasanya qual naik gitu loh jadi ada beberapa kapal apa perusahaan yang positif dan negatif gitu jadi kalo untuk BBT ini gua pribadi gua out jangan jangan ikut ini dulu deh kayak gitu BBTN ini gua kasih langsung lah ya biar enak ya boleh boleh bro daripada BBN eh BBN lagi sorry BBN cuma ini subsidi aduh kebanyakan bercanda sorry 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 ok so gini jadi ada perbedaan sama-sama bang BUMN tapi yang hatu turun yang hatu naik gitu loh nah kalo di saham Indonesia kan kita cuma bisa beli kan beli dan jual kita bisa jual dan beli gitu loh ya kan kita buy nah BRI ya ini gua kemarin udah untung 2% which is good udah target nah temen-temen BBRI ini temen-temen kalo sabar ya kita main sabar nih ya temen-temen itu bisa antri temen-temen BBRI ini saya kasih rekomendasi karena saya juga bakal antri di sekitar di area 5500 25 sampai 5600 jadi BBRI ini besok harusnya koreksi ya kalo kalo dia gak koreksi yaudah kita buy aja gini polanya gini kalo BBRI ini ketika dia break itu harus turun baru naik lagi target saya BRI ini nih ya ini buat mau yang nyimpen sampai Desember ini BRI ini target saya 6000 mau betting ga nih oh 6000 nih ya 8% target coffee soalnya mas coffee ya 6000 targetnya 6000 itu kurang lebih di kuartal sebentar harusnya ya ini perkiraan ya di oktober di oktober tapi gini kan ada orang trading gini nah ini ini yang membuat gue pro dan kontra ya jadi kalo misalkan lo buy and hot 8% bener gak? ya kan itu lo lo mau makan waktu 3 bulan ya kan sedangkan kalo misalkan gue kayak kemarin gue beli buy dan gue sell ini 3% sedangkan gue nunggu lagi buy and sell lagi 3% jadi in the end itu sama 8% nah sekarang kan orang tradingnya agak beda-beda nih ngerti gak? tapi in the end goalnya sama gitu loh kalo misalkan lo taruh 100 juta sekarang lo hold sampai itu 108 juta tapi kalo lo sekarang 100 juta lo taruh sekarang kan cuma 2% 102 koreksi beli lagi dari 102 itu 3% jadi kan udah compounding 2 kali daripada 100 ini sebenernya kayak gitu nah makanya cara tadinya kita harus modify nih dengan market yang seperti ini ya jadi kita harus sikus marketnya kita harus ikuti nih gue bilangnya jangan terlalu berharap lah yang penting kita harus realistis ibaratkan lo ngajar pacar pacar lo gak mau yaudah bro move on aja cari yang baru gitu loh ya kan susah bro susah nah ini BRI sih jadi gue rekomen BRI sama yang kedua yang belum gerak itu ya ini gue masih gue masih pegang jadi gue gue masih pegang BBNI BBNI ini gue masih pegang di area 9300 jadi kalo lo beli sekarang 9000 itu udah naik 3% BBNI 9000 nih karena dia mantu support jadi kalo nanti gue bakal beli lagi karena dia udah mantu support di area 8800 tapi kalo BBNI ini ya kalo break kita harus siap-siap gitu hmm tapi kalo untuk jangka panjang BBNI ini target gue 11000 bro oke oke my analis sampe Q4 itu 11000 BBNI tinggal tunggu waktunya aja nih kayak setelah Q3 FY Messi kelar Sun in Libra Sun in Capricorn ya November lah November kalo banking bisa November udah mulai mulai terbang-terbang tuh gitu gitu jadi BBNI masih good choice gitu jadi kalo daripada BBTN better cari saham yang uptrend deh kalo banking ya hmm gitu gitu sih banking ya kita ngomong banking tadi kan lo berarti mention mostly big 4 nih kalo BBCA deh sekalian menurut lu gimana ini BBCA nah BBCA ini kan kadang ada yang ada juga nih soal sekalian saham wagi ini BBCA BBCA ini good banget sebenernya cuma gue pribadi gue lebih nunggu di 8000 sabar nunggu oke gue sabar nunggu orangnya sekarang iya oke siap karena sabarin gue udah kalo kunci bro hehehe 8000 guys iya sabarin gue udah kunci di saham gitu iya 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 tapi buat nabung ini buat nabung ini boleh banget ya maksudnya kalo BBCA ini gue pribadi pun average down every month gitu loh cash walaupun itu satu lot tapi kan berasa juga iya ya sementara iya bukan sekarang oke mas tadi kan ini kan ini kan ngebahas tadi sektor banking ya tadi kan lu juga mention sektor property itu juga sebenernya menarik gitu ya dan gue setuju banget gitu ya melihat dari data ekonomi dan juga sentimen yang ada di dalam dunia property juga sekarang gitu kan angka-angkanya bagus ya melihat dari penjualan dan demand juga udah naik gitu kan apalagi kalo misalnya sentimen FOMC ini nanti ternyata ditahan atau bahkan di pangkas itu kan bagus banget gitu kan nah kalo dari lu sendiri kira-kira emiten dari sektor property apa nih yang menarik nih jagoan lu ya sebelum kita ke property ini ini ada gue kasih jackpot untuk di Sukor ya ini gue belum dibahas di tempat lain sih satu jackpot yang baru gue analisa di sektor finansial ini adalah Tugu gue baru baca Tugu ini Tugu ini the best gue baru lihat dan ini calon beggar gue asik langsung dicotor ini langsung diketik di Tugu Tugu ini bukan Tugu ya bukan Maria Tugu ini Tugu oke jadi kalo kita oke oke lanjut Tugu nah kalo Tugu ini kita tahu kuartal pertamanya very good dan yang kedua margin of setting ini hampir 100% nah gue masuk di sektor-sektor kayak gini jadi gue udah ada switching-switching nih gue bilang makanya gue kenapa TKI trader capacity investor yang cuan cuma tepuk dari jadi gue tepuk itu sekarang cuma di BRI doang sih BRI, BNI cuma 2% 2% dari cuan-cuan itu gue akumulasi masuk ke saham-saham kayak gini nah Tugu ini target gue 2000 karena book value nya kalo gak salah 2400 deh atau 2600 gitu gue lupa dan gue punya ya secara gue maksudnya secara perhitungan gue itu mungkin bisa sampai 3000 tunggu aja sampai ini di break nih kalo gue pribadi gue pribadi average gue di 1385 sekarang 1395 ya biar tipis lah karena gue average up terus gitu loh dari hasil cuan trading nah gue average up, average up gitu ini targetnya ya target untuk Tugu nih ini boleh nih jackpot gue nih siapa tau tambahinnya berapa lama bro nih? buat 3000 tadi lu bilang 3000 semoga sih sebelum ini ya ini kan ya sebelum sebelum desember berakhir kali ya tapi montak montak sini dulu lah 1230 lah jadi kan lumayan juga bro ini next supportnya di berapa nih bro angkanya nih? buat temen-temen cuan troopers nih kira-kira kalo mereka mau pasang stop loss atau ada yang gak sesuai dengan trading plan oke oke kalo Tugu nah kalo Tugu ini balik ke kriteria masing-masing kalo secara secara chart ya maksudnya ya kalo memang kuat ya di 1295 1255 itu last last defense nya sih kalo kalian trader trader masih karbitan ya kalo misalnya trader 1295 lah 1195 itu udah support terakhir selebihnya balik ke konfiksi masing-masing betul gitu balik ke analis masing-masing apakah perusahaannya layak di infeksi atau gak ini tapi ini merupakan satu saham checkpot gue yang gue lagi cukup kumpulin oke lanjut property nah property ya ini the best gue sih ideal karena LKH LVX ini banyak diskon-diskon yang menarik teman-teman jadi kita memanfaatkan ketika LKH beli sahamnya naik tapi ketika pokoknya segini ya ini unik ya setiap saham saham-saham lo kengkong ketika ada berita itu pasti selalu dibuang hehehe gak pernah di naikin hehehe jadi kalo menurut gue deal bagus deal bagus harganya cukup oke secara nah secara 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 teknikal juga bagus kenapa gue bilang bagus karena dengan apakah yang kecil ini dengan kalo scalper ya maksudnya kalo cari-cari uang-uang receh gitu kan itu bisa main di area 246-256 TP SL nya di 240 tapi untuk long term nya itu masih very good ini juga saham property yang gue pegang gila hmm pokoknya setiap ada LKH efek udah pokoknya jangan beli dulu tunggu sehari-dua hari pasti dia turun kayak gini ini kan LKH efek nih sebentar gue ganti daily sorry sorry karena gue bisa kalo endri itu pakenya di H1 H2 gitu jadi gue tau momentum nah ini kan pas LKH efek nih oh yang berita-berita target LKH di 1.000 sekian segala macem tapi ada alangkah bagusnya kalau misalkan kita belinya di harga 200 kebawah itu lebih bagus itu lebih premium gitu nah untuk kedua property tempat gue tinggal bro based data cinta asik bumi namanya udah bumi serpong damai bro damai banget disini belum ada penghuninya soalnya dan juga kesini gak ada penghuni nah sebenernya gini kalau teman-teman baru baru apa baru trading atau baru investasi kan sukanya kan nanti sediain kayak terabar ya nanti saya juga kayaknya bakal apa bakal bantu juga untuk terabar badan saya bakal ajar nih gimana sih cara support resistant kayak kok gampang banget tinggal atas bawah doang ini ibaratkan kita kayak duduk nih temen-temen ya support itu kayak lantai temen-temen resistant itu kayak ceiling kita di atas genteng nah ibaratkan udah BSD ini udah break kan ya karena kita tinggal tunggu tunggu rita saja kita kalau teman-teman mau trading atau mau santai dapat harga premium tunggu aja di 1150 tapi ada metode yang bilang buy on breakout bisa beli sekarang karena book value nya ini menurut gue masih cukup marginal fat nya masih bagus gitu ini salah satu perusahaan ya sinar mas yang terkuat lah ya untuk property karena gue lihat sendiri rumah harga 20M baru berapa hari sold out itu orang usaha apa ya bisa beli rumah 20M ya langsung sold out gitu hehehe gitu ini bsde ini jadi property gue cuma pegang 2 dia dan bsde gitu oke apa lagi bro udah nih oke 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 mungkin itu dulu kali ya ini kita butuh lihat value lagi nih bro yang ini ini kan jadi kita balik dulu kali ya ke diskusi dikit gitu ya sama aku juga dari ininya komen komen discusionnya oke tadi lu ada thank you banget thank you banget ya buat saham-saham rekomendasinya tadi ya buat temen-temen yang bisa diperhatikan gue juga jadi bikin watchlist nih tadi mention tentang to go begitu ya nah tapi tetep laku mau balikin lagi buat temen-temen semua ini disclaimer ya jadi tetep harus melakukan analisa lagi masing-masing itu semua tanggung jawab dari kalian begitu kan tapi ya disini kita diskusi begitu kan sama seorang yang juga sudah berpengalaman juga begitu jadi bisa menjadi apa ya sesuatu yang kalian pegang lah maksudnya dalam berinvestasi atau nggak trading juga gitu oke tadi lu udah mention nih bro tentang support sama resistance gitu kan lu bilang kayak lantai dan siling kayak atap gitu kan nah ini mungkin buat temen-temen Sean Troopers yang baru mulai trading sama baru berkecimpung di dunia investasi gitu ya hmm menurut lu hal apa aja yang perlu diperhatikan buat temen-temen kita nih yang baru mulai trading oke kira-kira kesalahan-kesalahan apa nih yang mungkin lu sendiri pernah alami dulu gitu kan dan akhirnya lu udah belajar yang mungkin temen-temen ini akan melewati itu atau mungkin bisa istilahnya dibantu supaya istilahnya apa ya gak gak sampai kejadian banget lah gitu lah ya bisa dibilang mungkin udah di-share bro nih buat temen-temen kita semua oke ini kesalahan semua orang dan pasti terjadi gua kenapa bilang pasti terjadi karena kita kasih tau pun pasti mereka bakal lakuin kok jadi istilahnya sampai kecelot dulu bener juga ya gitu ya gitu ini masih terjadi tapi mungkin kalau temen-temen yang mau belajar dari karena gini sharing ini kan kita belajarin pengalaman orang dan itu mahal banget nih kayak kita ngundang talk show orang segala macem kita tuh dengerin seminar itu kita dengerin pengalaman mereka kan cuman ya buat apa kita udah dengerin tapi kita gak lakuin tapi ini menurut gua bagus hal pengalaman gua waktu gua gagal itu adalah gua gak realistis gitu doang sih gua tidak realistis karena gini gua berharap dengan modal yang yang mungkin 10 juta gua berharap jadi 1 miliar itu kan gak realistis gitu dan yang kedua dan yang kedua target ROI nya terlalu tinggi dan gak ya itu gak realistis karena ketika kalau udah tau target gua mau berapa gini karena setiap kita investasi kita pasti tau dong aduh gua ikut investasi ikut ini nih karena ikut sukor cuan nih tapi lu sendiri gak nantikan target lu berapa sedangkan orang terkaya di dunia kayak misalkan kalau sekarang bilangnya Warren Buffett kan 22% tuh ya kan cuman menurut gua sekarang 22% itu is not good enough jadi lu harus di atas itu minimal 30% nah dengan cara kapan lu bisa mengkombinasikan gitu sama yang kedua baik lagi kalau memang lu konsisten jadi trader ya lu harus disiplin jangan jangan nanti baru beli saham turun-turun gak cel nantilah bro itu nanti book value jadi TKI bro iya kalau sahamnya bagus kalau sahamnya gak bagus ya kan nyetak susah gitu itu sih semoga yang penting realistinya sama tentuin target lah tentuin target itu penting banget karena kalau hidupnya tidak ada target bro it's rusah lah maria teguh lagi iya bukan maria teguh gini kita tuh harus realistis punya target dalam hidup kayak lu nih kayak gua sekarang nih gua mempersiapkan untuk anak gua kedua nih baru melahiran kan jadi lu harus tau nih target dia investasi kedepan berapa target itu berapa untuk lo pensiin berapa itu ada target bro ya kan betul-betul kita tuh harus punya pendiri iya gak asik padahal gua yakin ketau jadi pelawak aja lah ini bukan jadi influencer jadi pelawak aja gitu tapi emang harus kayak gini biar gak terluka kaku-kaku banget kan terus gua setuju banget ya jawab lagi kalau ngomongnya tentang tentang finance gitu ya jadi ya pembawaannya ya ini lah maksudnya yang seru ya kalau misalnya kita titok tadi di susi malam juga gitu kan gimana tadi lu mention tentang target itu emang gua setuju banget ya dulu waktu awal-awal investasi atau trading tuh berharapnya saham tuh naik terus gitu kan tapi ada naik turunnya dan semuanya itulah makanya perlu set target juga sih dan emm disiplin tadi ya yang lu mention juga ya bener harus bisa hard loss juga bro kalau misalnya di pasar modal ya gak sih ya kan terlalu baper dong terlalu baper bro sama satu saham gitu kan kalau udah emang cut loss cut loss gitu kalian ada nih antropers yang ngomong nih salah satu dia kesalahannya adalah susah atau gak gak mau CL gitu kan gak divisin kan harus hard loss jadi harus kalau putus-putus gitu cari yang baru aja mumpon banyak loh saham itu ibaratkan pacar atau pasangan tinggal cari lagi gampang oh masih ngomongin saham ya oke kirain sebenarnya saham itu kan kayak kehidupan kita kan kita itu mencari pasangan kan ya kita udah chip in tapi pasangannya gak sesuai harapan kita kita cut loss kalau cocok ya kita tepe bro ya kan lanjut ke tepe kedua ketiga gitu loh oke 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 ya kan ya ini menarik ya temen-temen ini analoginya mudah dimengerti banget oke nah nih kita lanjut nih bro ya mungkin sebelum bahas ke beberapa saham lagi kita bahas dari strategi teknikal analisis dulu ya ada yang nanya nih bro bagaimana cara bapak melihat trend itu mulai akan naik atau turun itu gimana bro ngelihatnya nih bapak hehehe bapak bapak kan udah enak ini oke eh bagaimana cara melihat trend mulai naik atau turun eh sebenernya simple sih kenapa ya yang penting eh ini ya gue harus pakai teknikal jadi gini bro kalau saham mau naik kalau saham mau naik ya di sini ada namanya indikator di sini ada namanya trend trend angle oke jadi kalau misalkan trend dari bawah dari bawah ke atas ini oke misalkan ke atas ini misalkan dia di atas 45% itu uptrend contohnya kayak misalkan BBRID ini kita tahu saham ini uptrend dari mana ini karena dari bawah ke atasnya itu di atas 40% ini uptrend trend gitu sih simple banget sih kalau kalau mau trend ini gampang banget nanti kita bakal bikin kok juga gak sering ngajaran kok gimana cara mengindifikasi trend gitu suka ada kelas-kelasnya kalau gak salah saya lihat betul-betul ada ada kelas-kelasnya tinggal ikutin aja gratis lagi ya gitu itu yang penting dia trend sih kalau udah 40% itu uptrend kalau ke bawah downtrend simpelnya kayak gitu oke thank you ya bro ya udah dijawab tadi teman centrum persenangnya udah dijawab juga ya pertanyaannya ya oke mungkin waktunya tinggal ini lagi ya tinggal 7-8 minit lagi mungkin kita lanjut ke ada yang nanya-nya saham-saham boleh ya bro ya kayaknya 10 menit lagi mungkin kan 21.40 kita lanjut oh iya iya betul-betul ya kasihan nanti orang-orang ya ketemu ini susah banget ya bro oh iya ketemu lo sibuk soalnya susah nyari lo MPMX bro gimana nih ini komennya gue matiin aja deh MPMX 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 itu bukan punyanya Pak Sandi kalau gak salah ya kalau nggak salah kalau salih multifying kalau MPMX ini ya yang saya bilang kalau saya pribadi daripada saham yang sudah patah trend jadi kalau gini kalau patah trend itu kayak misalkan kayak dia sudah naik nih ya kan kita tahu dia udah naik ya kan ternyata ibaratkan kalau kita punya pasangan udah nikah dia cerai gitu ini putus di sini di tengah jalan udah cerai nih ya udah cari suami baru atau istri baru bro jangan diteruskan karena tidak baik gitu oke ini pasti banyak orang banyak orang banyak orang kena pompom gak sih eh sorry MPMX kurang menarik jadi jangan kalau gue kalau maksudnya kan kita kasih saham kan banyak yang sudah maksudnya gini orang itu suka yang adrenalinnya memacu jantung kita udah kasih nih yang pasti nih 2% 3% tinggal masukin sabar tp 3% tapi mereka bisa mencari kayak gini bisa 10% gitu hmm menurut menurut gue di sekarang ini kita untuk mencari saham bagus yang 10% 5% itu susah banget sih dengan turn off for yang sekarang ya di bawah 10T itu susah banget jadi kalau sekarang lo harus realisi sih 1-3% itu udah quite good banget kalau bisa dapet sehari itu udah very good banget oke hmm ya ya eh ini ada temen yang cuma terpus nanya disave gak ini disave ya temen-temen ya jadi kalau misalnya kalian ketinggalan bisa cek di IG nya support sekuritas oke eh lu kalau ngeliat metkom gimana nih bro nah metkom itu kalau gak salah bagus banget ya metkom energy harinya yang 8% ya gapapa belum belum rezeki bro asik kita bisa cari cowok jodoh baru lagi tenang aja nah metkom metkom ini kan metkomnya sebenernya udah di resistance sih jadi gak menarik nah berhubung energy gue kasih tau satu energy yang menurut gue juga akan get bigger ya semoga ya jadi itu namanya itu gue suka minum susu namanya merekin bro susu merekin ya inget susu gue mereknya kin kin k-i-n tapi ini k-e-n baca juga kin rencana energi sehari oke 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 kita harus bercanda-bercanda kalau kan gak seru kalau belajar kalau belajar seru gitu nah kalau gue ngajar kayak gitu jadi kayak membawakan harus seru nah ini nih ini kan ada salah satu kalau gak salah yang sektor ini karbon ya karbon nah disini itu juga dia yang sudah membentuk pola reversal nih disini ini jackpot gue 2 ribu sih bro berharap banget nanti gue 2 ribu ini gue berharap dong 2 ribu kin karena karena keuangannya bagus banget nah ini ini bagi lagi temen-temen kalau suka belajar keuangan temen-temen baca deh keuntungan gitu-gitu itu penting banget kita setelah jari karena kadang-kadang orang itu cuma males belajar aja sih itu ini good banget important shoulders jadi target gue ini 2 ribu minima 500 ini 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 gue dari yang ada beberapa akun dari ini, ada yang 700 ada yang 700, tadi baru beli 760 baru fresh up karena dia baru breakout ini saya baru beli 760 fresh up karena dia baru breakout ini ya nah kita trading itu kayak gitu kalau lantainya apa ibat kan genteng udah jebol ya jangan ditambal kita beli lagi, kita ingin baru gitu oke oke jadi kalau mau entry sekarang masih nunggu lah ya berarti ya enggak enggak, gue udah beli ini gue udah beli 790 790 gue udah beli kalau mau SL nya ini boleh jadi buat rekomendasi sukor juga disini 725 itu out karena ini targetnya minimal 900 lah kalau misalkan dari sini ya yang sekarang kita beli ini enak kan ya kayak orang kayak dulu gue ngeliatin orang tarik-tarik kayak gini kok gampang banget ya ini sama-sama saya juga seperti kalian semua kok ini tariknya gampang banget gitu nah ini semua butuh belajar butuh tarik nero jadi ini enggak ada yang ngisan teman-teman saya juga baru mulai-mulai ini butuh proses semuanya asyik kalau mau belajar sama lo berarti bisa lah ya ini ya sama sukor gratis tenang aja ini 6% ini nya sorry ini untuk short term ya short term ya harusnya di Q3 ini ke hit sih 880 eh tontonnya besok udah ke hit lagi alhamdulillah gitu kita enggak tahu kan maksudnya kayak gini kan kita kasih rekomendasi kayak gini ya kan orang-orang gak beli kalau gue udah beli misalnya gue udah beli di 90 ternyata aduh tuh gitu ikut ya kemaren ya ya kemaren siapa ya pas gue like aduh kalau itu saya beli BR apa kemaren all in ya kalau tau ya kalau tau ya saya juga refinance uang rumah saya gitu kan KPR gue ambil lagi gue masukin lagi gitu kan gitu gitu ya 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 wah ini menarik banget nih ini gue paling suka nih ngobrol sama orang ngasih rekomendasi ya temen-temen ya berani terus ngeliat juga dari teknikalnya ya tadi ya temen-temen udah dikasih tau juga SL nya berapa gitu ya sama targetnya berapa ya tapi tetep aku kasih tau ya temen-temen ini disclaimer lagi gitu ya tapi wah ini menarik sih oke thank you bro buat kinnya ya sama Tugu dan lain-lainnya juga tadi dari BBRI juga oke kita lanjut lagi nih bro yang nanya-nanya lagi nih ayo tanya kalau BRMS gimana bro BRMS BRMS nah kalau cerita BRMS sebenernya menurut gue udah kelar sih BRMS kelar ya ya karena kadang-kadang yang cerita yang gini sama sih gue juga dulu pengalaman kita itu kayak ikutin cerita-cerita orang ya kan sebenernya BRMS ini sorry sorry mungkin mereka baru dikenain disini BRMS ini beli BRMS bisa ke 200 200 ya tiba-tiba diturunin ARB gitu kan nah jadi kalau temen-temen ini sebenernya ya kalau gue pengen kasih tips sih sekarang kan ARB simetris ya 15% itu berasal loh kalau taruh 10 juta 1,5 lo ilang loh ya kan mendingan lu cari yang pasti pastinya kita mendingan kita cari yang pasti kita gulungin terus lu 1-2% 1-2% gulungin gulungin itu lebih better dibandingkan lu cari saham yang maunya langsung jackpot jackpot susah gitu better realisis deh ya lu coba gulungin setiap bulan aja 1-2% itu lu 2 setahunnya itu udah 24% tapi dari modal 10 juta itu bukan 12 koma lebih loh bahkan bisa 13 sampai 14 juta sebenernya kalau lo take token komponing terus gitu jangan jangan benek kita disini kita baik banget loh karena saya nggak punya barang makanya saya bilang jangan gitu kalau saya punya barang beli gitu oke 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 ini udah udah oke kita ambil 3 pertanyaan aja temen-temen ya yes 3 pertanyaan oke ini dulu deh yang nanya lu kan ini cuan troopers dan lu punya cuan time dia nanya tentang saham cuan nah saham cuan waduh jujur ini agak unik ya maksudnya yang nanya-nanya disini saham-sahamnya yang agak unik ya kayak cuan kayak iya ini iya yang isi narasumbernya juga unik soalnya jadi saham-saham kalau kalau gini nih sebenernya simple sih kalau kita dihadapkan dengan potensi cuan yang seperti ini itu ibaratkan ya ibaratkan lu punya pacar dia selingkuh dan dia lari dari pandangan lu udah kejauhan jangan dikejar gitu jadi cari yang baru karena udah kejauhan dia selingkuh nih udah mereka terputus sama lu dia cari sama cewek lain dan dia pergi gitu meninggalkan lu jadi lu ketinggalan momen gitu loh jadi lu gak bisa ikutan jadi mendingnya cari yang lain itu filosofinya jadi sedih iya 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 ooh oke jadi itu yah buat yang nanya cuan tadi yah sudah di jual sama bro Henry itu sering saya balik atau yang sering Yang ini sering-sering live dong kok Bang bro Henry ini bisa banyakenjijari dia nah kita bersyukur banget yah ini terima kasih sudah di support bro udah ulang waktunya oke lanjut auto gimana nih bro soal kan sektor otomotif menarik tuh kemarin Oh, auto, auto, gue udah TP, gue udah TP ya, udah, pindah ke ini dong, kan udah book value, udah mah, kalau kayak gue gini, kayak udah book value gini, kita udah gak cari lagi teman-teman, jadi, saham-saham yang seperti ini, lebih baik teman-teman switching nih, kayak yang tadi saya kasih tau, deal, ya, ini saya bukan, saya bukan disclaimer sih, menurut analisa saya ya, yang under-under value ya, kayak deal, kit, mendingan ke situ aja, daripada auto, gitu, kalau mau trading, enakan induknya, AC, sekalian, nah, AC, AC ini Astra, internasional ya, bukan air susu ibu, oke, AC, oke, ya, jadi gini, AC ini udah mantul trainer, ini bagus banget, jadi, kalau mau trading, ini tuh low risk, sebenarnya, karena dia, support itu di 6375, kalau teman-teman mau short trading, trading, TP nya itu di 6850, which is, untuk, reward nya itu, 4%, risk nya, only, 2%, 1 banding 2%, very good, oke, gitu, oke, 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 gak bapang ya, trading gitu-gitu doang, tinggal belinya aja, banyak tuh, oke, pertanyaan terakhir nih, bro, ya, dari William, oke, Esa gimana, bro, Esa gimana, Pak, secara teknikalnya, Esa, 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 Esa ini, tadi ada yang nanya, bagaimana caranya, tahu saham itu sudah mau naik ya, ini contohnya, jadi tipsnya, teman-teman ya, kalau mau cari sahamnya naik, ya, pastikan saham itu pernah turun dulu, kalau gak pernah turun, susah dia naik terus, capek nanti, jadi pastikan dia udah pernah turun dulu, oke, dan kuncinya, ya, pertama cari yang sudah turun kayak gini, dan kedua, pastiin, dia itu sudah buat anak tangga, biasanya, pakai di sini, anak tangganya sudah, yang ini satu, ini dua, nah ini baru terbangnya di sini, ini adalah tanda-tanda reversal, kalau teman-teman baca buku namanya Dow Theory, ini adalah namanya fase, apa namanya price discount everything, gitu, ini adalah Dow Theory, kayak gitu, jadi kalau teman-teman mau trading, sahamnya saham, make sure dia break ini dulu, selnya itu, selnya itu di sini, atau teman-teman secara agresif sudah boleh entry sekarang, selnya 65, gitu, itu, pastiin ada dua anak tangga, satu, dua, terbang, gitu, sel, ya, jadi pastiin dia, pokoknya patokannya dia mau naik, ingat ya, sahamnya, sahamnya harus turun dulu, eh, sorry, itu bisa touchscreen keren juga, sahamnya turun dulu, oke, terus dia anak tangga satu, dua, nah baru kita boleh entry di angka kedua ini baru, TP, agresif-agresif, ya sekarang, konservatif ketika dia udah break yang ceiling-nya dulu, gitu, oke, 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 Esa, ya, itu Esa, ya, oke, thank you banget ya, bro Henry, udah dijawabin pertanyaan-pertanyaannya, buat teman-teman Cuan Troopers, ingat buat peran-peran komentar, oke, buat teman-teman Cuan Troopers, ada yang nanya tentang sektor konsumer, gitu ya, ada yang nanya tentang bumi, ya, semua, tadi ada beberapa pertanyaan yang nanya-tanya itu, sudah dijawab, ya, nah, tapi jangan kecil hati, udah, ini, aja jelasnya akan di-save, dia kan bisa nonton, gitu ya, di ajian sukor sekuritas, dan tentunya, teman-teman, kita akan ketemu lagi sama bro Henry, ini gue dimaksa sih, gue nggak nanya, gitu ya, kita akan ketemu lagi sama bro Henry, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya, tanya-tanya lagi, seputar tentang pasar modal, gitu ya, nah, mungkin dari gue gitu aja, bro, gue mau say thank you ya, buat waktu lu malam hari ini, udah di ruangin ya, buat kita semua, dan juga teman-teman Cuan Troopers, jadi sampai ketemu lagi di VTalks kita selanjutnya, bro, ya, nah, samit dulu ya, bro, ya,